kita mau ngobrol tentang biayanya mas ini kan sudah dari fase 10 hari ini untuk bisa diceritakan biaya-biayanya itu apa saja mas yang dihabiskan yang paling banyak lumayan di penaga kerja ini dulu bekas tanaman tembakau di musim kemarau oh kemarau kemarau jadi ya bejingan setengah jadi saya sudah bentuk bejingan cuma kita perlu diolah lagi kemarau kerja, gangkol, terus masang ini masang plastik lo masang-masang ini terus masang manjaran terus masang apa tali ini kalau apa kayunya kayu kayu ini kan dulu dulu buat sendiri kan kebetulan di rumah punya itu spring bambu udah bambu sendiri punya tanaman bambu jadi buat sih itu ya kalau dikalkulasi untuk biayanya ya satu ini kurang lebih ini kurang lebih 4 tahun 4 atau 5 tahun sementing itu disimpan oh ini gudangnya ini itu penjaga gudang itu nah ini gudangnya kalau misalnya gak dipakai masuk ke dalam awet misalnya di luar kena hujan ditumpuk itu kan gampang rusak kalau bibitnya berapa ribu? berapa ribu? berapa ribu? berapa itu? berapa pes? 12 pes 12 pes 13 bungkus 13 bungkus rata-rata satu bungkus kan 550 biji ya 550 per bungkusnya berapa ya? 180 udah 500 ribu 180 ribu isinya 550 kira-kira biaya lahannya berapa? biaya apa? sampai siap tanam itu berapa? kira-kira untuk luasan sekian jatah total kurang lebih 4 juta untuk membuat bedingan-bedingan ini ya? bedingan belum masang ya? ya sudah masang kalian sudah masang kayunya ini? iya masang 4 juta sampai 5 juta lah itu lain itu loh ya lain plastik loh ya oh iya plastiknya juga beli ya? saya habis 4 4 gelondong oh 4 roll 4 roll 4 roll 1 rollnya itu rata-rata yang 18 kg itu muat untuk 2000 tanaman 2000 bohon jadi ini habis 4 kemarin habis 4 naik kalau itu biayanya berapa ya? naik sekarang semua naik tuh mas BBM naik, kape naik BBM naik, kape melok mugah kapo nah itu kurang lebih 700 ya 700 ya 700 sekian 1 rollnya 100 ribu? 700 ribu berapa? habis berapa? berarti 2 juta 400 ya? 2 juta 400 800 ya? 2 juta 800 udah 6 juta ya 6 juta 800 terus pupuknya? pupuk untuk sampai di fase ini loh itu tadi yang NPK Mutiara itu saya kan kemarin beli 1 sak yang 50 kg oh iya 50 kg ya sampai untuk dasaran sebelum tanam terus untuk yang ini kocor pertama oh yang ya yang dikasih kocor itu habis 20 kg baru habis 20 kg untuk pasak ini 1 saknya berapa itu? hampir 1 juta 1 juta 1 juta? wuhuhuh ya berapa? 900 900 berarti sudah 1 juta saat itu nanti ya untuk sampai untuk sampai panen ya tapi juga ada tambahan yang lain untuk tambah pupuk lagi ya untuk waktu pembesaran buai di pupuknya beda ya? berarti sudah 6 juta 800 tambah 9 100 7 juta 700 ya? ya itu sudah masuk sudah masuk di fase ini jadi pupuknya tadi itu sebelum dikasih plastik ini dikasih pupuk dasar dulu baru terus ditanam saja terus dikasih apa? mulsa terus babis itu ditanam jadi fasenya seperti itu teman-teman terus eh ini luas lahannya berapa ya? kalau bisa digambarkan berapa ya hampir sebau sebau gitu ya 1 bau muat apa? 7 ribu tadi ya 7 ribu kalau jarak tanamnya agak rapat biasanya ya muat sekitar hampir 9 ribu ini kan soalnya jarak tanamnya agak panjang agak lebar terus jarak bedingan juga agar agak lebar ya jumlah itu polonik berkurang jadi cuma muat 7 ribu polon terus ini kan sudah bulan Februari ya Februari akhir ya Februari akhir tanggal 22 ini perkiraan panennya bulan 3 ya pertengahan sampai akhir ya pertengahan bulan 3 itu kalau tipsnya mau tanam untuk apa mengepaskan dengan harga atau momentum tertentu itu biasanya biasanya itu di tahun baru jadi natal tahun baru ya puncak-puncaknya harga itu terus nanti puasa puasa atau lebaran itu poso ini biasanya buah melon serapan ini tapi enggak mesti enggak mesti juga soalnya tergantung itu luasan orang-orang yang tanam biasanya kalau banyak yang tanam juga harga juga turun oh berarti harus ini ya eh ngamati sekitar ya di layak sekitar ya oh mantau pasar soalnya sentra-sentra melon kan juga banyak di jawa timur aja ada banyak oh gitu jadi jadi gitu teman-teman kalau mau tanam melon itu harus status menyiapkan modal juga terus momentum tanam momentum panen gitu ya panen juga nanti menyesuaikan kalau ingin harga mahal itu ya nanti kira-kira panen bulan kuasa jadi dua bulan sebelumnya harus sudah tanam oh gitu oke terima kasih mas kita besok kita cek lagi kesini cek lagi oke oke